Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Manolovers, pada kesempatan kali ini saya masih mengajak anda membahas tentang burung lovebird khususnya mutasi aqua akhir-akhir ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa pecinta burung lovebird tentang mutasi ini kenapa di pasaran banyak pecinta burung lovebird terutama para breeder justru mengemari lovebird aqua yang bervisual green atau hijau dan uniknya makin hijau warnanya makin tinggi pula harganya hal ini sudah dibuktikan di berbagai komunitas lovebird di media sosial bahwa mereka para pemilik lovebird aqua yang bervisual green membanderol harga lovebird mereka lebih tinggi daripada lovebird aqua bervisual lain menurut hemat saya hal ini janganlah dijadikan sebuah acuan dan berpikiran bahwa lovebird aqua bervisual lain tidaklah menarik karena bermain mutasi dalam dunia lovebird itu sifatnya dinamis kita tidak akan pernah tahu mutasi apapun itu visual apapun itu kedepannya juga bisa menjadi proyek yang luar biasa untuk saat ini lovebird aqua bervisual green memang lebih banyak digemari hal ini terjadi karena lovebird aqua dengan visual green kemungkinan akan dijadikan proyek mutasi warna yang unik proyek apakah itu ternyata beberapa breeder di Indonesia yang sudah lama melakukan tes breeding di mutasi ini menginginkan lovebird aqua bervisual unik yang menyerupai lovebird cannes madagaskar atau agapornis cannes yang mana lovebird ini khususnya yang berkelamin jantan memiliki warna hijau pada bulu badannya dan mempunyai bulu muka hingga leher berwarna putih sedikit keabuan lovebird dengan warna seperti cannes ini belum pernah dijumpai pada keluarga lovebird kacamata jika lo nanti dalam keluarga lovebird kacamata ada yang bervisual mirip seperti lovebird cannes maka itu adalah sebuah seni yang mengagumkan dan hal ini ternyata sudah hampir terjadi dan bisa diwujudkan pada mutasi aqua beberapa breeder di Indonesia sudah berhasil melahirkan lovebird aqua yang bervisual mirip seperti lovebird cannes di peternakan mereka karena lovebird cannes berbeda spesies dengan lovebird kacamata maka tidak mungkin 100% akan bervisual sama sebab keduanya memiliki ciri khas fisik yang berbeda tetapi setidaknya menciptakan lovebird kacamata dengan berbadan hijau dan bermuka putih itu adalah visual warna yang sangat unik dan tentunya sebuah prestasi yang luar biasa sebenarnya sudah pernah ada lovebird dalam keluarga kacamata yang memiliki visual badan berwarna green dan berkepala sampai lahir berwarna putih tetapi itu pernah dijumpai hanya pada sebatas lovebird HS atau hub shader yang mana lovebird hub shader ini bukanlah murni mutasi melainkan hanya kelainan genetik yang sifat penurunannya tidak bisa diwariskan ke anak-anaknya sehingga lovebird HS ini cenderung tidak mempunyai warna bulu yang rapi dan tidak merata sedangkan menciptakan lovebird berkepala putih dan berbadan hijau dalam keluarga kacamata itu bisa diwujudkan pada mutasi aqua tepatnya pada mutasi aqua blue 2 yang mana dalam mutasi aqua blue 2 ini memiliki visual muka, kepala, dan leher berwarna putih tetapi tetap ada sedikit warna orange pink tipis, halus, dan merata sebagai ciri khas daripada aqua tersebut bagaimana cara mencetak lovebird green aqua blue 2? ada beberapa alternatif dalam mencetak lovebird aqua blue 2 bervisual green tetapi disini saya akan ambil satu alternatif saja paket hemat paling mudah yang bisa menciptakan lovebird aqua blue 2 dengan visual green yang bagus yaitu tinggal kita kawinkan saja lovebird aqua blue 1 bervisual green dengan blue 1 blue 2 atau PB yang bervisual green juga ingat, makin green warnanya makin bagus pula hasilnya maka disitu nanti akan berpeluang menghasilkan anakan kemungkinan 25% aqua blue 1 25% aqua blue 2 25% blue 1 dan 25% blue 1 blue 2 ya disitu ada kemungkinan 25% peluang keluar green aqua blue 2 yang tentunya visualnya sangat unik yakni mempunyai bulu muka berwarna putih kombinasi orange pink tipis halus dan berbulu badan hijau makin hijau bulu badannya tentunya nanti makin tinggi pula harganya selamat berkarya Manolovers, tujuan daripada pembahasan lovebird green aqua kali ini hanya sebatas untuk mengembangkan kreativitas dalam bermain mutasi lovebird terutama dalam menciptakan lovebird green aqua blue 2 yang mana menjadikan lovebird genus atau agaponis genus sebagai role model utamanya dalam tanda kutip bukan bermaksud menciptakan atau mengadadakan agaponis genus ke dalam versi agaponis biseri tetapi hanya sebatas mencontoh atau meniru warnanya saja sebagai inspirasi demikian sedikit ulasan dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan salam kuyub rukun selalu pokok e mano selamat menikmati Terima kasih.